nah ini ke jarak kalau misalnya di rumah coklat itu udah di 50 meteran nih udah di 50 meteran nih oke 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 mau lo signal guys mau lo signal dia mau turun ya dia mau turun Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi beratuh nih Sempatan pagi hari ini ini teman-teman habis hujan ya makanya ini wah aduh tapi mau nggak mau kita akan tes karena ini mau menanti ini kita akan unboxing kita kedatangan lagi sebuah drone baru teman-teman nih drone ukurannya besar deh coba kalian nih ukurannya ukurannya besar ini sudah berhasil ukurannya besar kita akan unboxing nah jadi yang penasaran sama drone ini subscribe dulu ya channel saya ini nanti kita akan unboxing drone ini tapi kita selesaiin dulu si S135 Pro ini pengen tes di outdoor karena belum sempat kita tes outdoor ya oke langsung aja kita siapkan dronenya ini teman-teman harganya cuma Rp 414.000 udah dapat dua baterai ya udah mantap nih oke oke ya kayak gini teman-teman ya di Palangkaraya hujan terus ya makanya kadang-kadang nggak jadi bikin video ya gara-gara hujan nanti siap nanti pagi hujan nanti sore ya siangnya nanti berangin kencang jadi susah buat bikin video ya ya jadi ya mau nggak mau ini kita langsung bikin video aja mumpung enggak hujan ya harinya Oke kita siapkan dulu oke udah terkalibrasi eh udah kita konekin kota kalibrasi saya pengen kasih lihat videonya dulu ya untuk mengkoneksikan drone ini ya kalian buka wifi di handphone nih ada namanya wifi drone dan konekin wifi dronenya ya setelah itu kalian buka aplikasi dronenya aplikasinya ini menggunakan apa kemarinnya saya lupa HFUFO ya Oh ya bener HFUFO nah ini ya hasil kameranya HFUFO Oke langsung kita coba ini saya merekam dulu tapi nanti untuk tampilkannya nanti ya Oke nih kita terbangkan nya disini nah ini teman-teman kemarin itu kita tes ya auto take-off dari tangan dan dari bawah itu beda ternyata temen kestabilannya ya jadi kita akan auto take-off dari tanah aja nih kita kalibrasi ulang ya kalau misalnya ada dari tangan dia kurang stabil ya aku tadi udah tes kemarin langsung di outdoor di indoor Oke langsung kita akan auto take-off aja nih kayak dia punya kestabilan terbang yang bagus ya saat di outdoor ya do drone nih kalau coba kalian sendiri stabil banget temen-temen dronenya stabil banget ya nih mantap ya Coba kita puter-putar dulu nih S135 Pro yang di kameranya nanti saya tampilin videonya tunggu dulu ya Oke ini speed 1 speed 1-nya kayak gini guys nih speed 1-nya anteng seperti biasa lah nih banyak kabel-kabel guys ini ya makanya saya sering nyangkut kena kabel termasuk kemarin si A18 juga nyangkut kabel jatuh Oke kita naikin speednya speed ada di sini speed 2-nya ada pening kelihatan meningkatannya kerasa ya Oke Oh kameranya lumayan ya ternyata dia kameranya stabil juga enggak enggak bergetar enggak jelo ya enggak bergetar enggak jelo kameranya mantap nih kayaknya speed 3-nya nah ketiga ya Oh masih sedang juga guys ketiganya enggak terlalu overpower juga ya nih Oke mantap kita akan coba terbang agak tinggi ya nah nih ya guys kameranya guys gimana menurut kalian guys ini masih kameranya dia enggak jelo guys enggak bergetar juga mantap nih ini kestabilan ketinggian di sekitar berapa tuh lima metran ya sekitar lima metran masih oke sih stabil banget dronenya S135 Pro nih kita tambah lagi kita naikin lagi guys guys tuh mantap guys naikin kameranya Oh kurang sip nah kayak gini aja ya nih mantap weh kameranya mantap guys Hai nih ya kamera S135 Pro lumayan ini guys harganya murah dapat dua baterai terbangnya juga stabil nih ketinggian sekitar 10 meter udah ya guys ini tinggi tinggi sekitar 10 meter ya udah mantap ini drone-nya Oke kita naikin lagi atas ya tapi ini kondisi nggak berangin sih ya jadi kita eh apa opticalnya tentunya masih berfungsi dengan baik Wah ini ketinggian segini aja dia bisa stay guys ya bisa stay mantap ini don tapi kondisi nggak berangin Oh ini udah kerasa dia agak gerak ya tuh dia agak gerak ya ada aja opticalnya dia udah gak berfungsi lagi di ketinggian di atas puluh metran ya ini udah kurang lebih 15 meteran itu guys tinggiannya ya Oke kita bermanufra dulu naikin kameranya Hai nih kalau main-main di bawah WiFi kabel-kabel WiFi agak-agak delay guys kadang-kadang ya kontrolnya beda Hai beda kalau kita main di area bener-bener lapang Hai Wih mantap kameranya Wih Ayo kita tes orbit dulu lah kete orbit ya hehehe kayak apa aja ya orbit-orbit segala ya ini teman-teman orbit teman-teman wah hehehe mantap Hai mantap Wih mantap keren 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 ini ini rekomendasi juga sih menurut saya ini saya pengen eh nih guys kameranya mantap abis guys S135 Pro ya dia stabil enggak jelo enggak bergetar juga mantap ini kalau lebih tajam lagi asik kameranya misalnya sama A13 ini lebih mantap lagi ya ini saya pengen tes jarak takutnya ini Hai apa namanya takutnya nyangkut ya Hai ini ini kalau misalnya saya kontrol lewat kabel-kabel nih dia agak-agak ke delay gitu guys ya ini kita kita coba agak jauhan ya kita terbang santai Hai nih ya nih ke jarak kalau misalnya di rumah coklat itu itu udah di lima puluh meteran nih udah di lima puluh meteran nih oke 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 mau lo signal guys mau lo signal dia mau turun ya dia mau turun dia mau turun guys ya ya ini bukan lo signal karena dronenya memang jaraknya nggak jauh tapi nih kabel-kabel Wifi ini berpengaruh banget ya sama jarak dari dronenya ya jadi itu yang udah saya bahas ya jadi eh kondisi tempat itu mempengaruhi jarak dari drone guys ya jadi kalau misalnya kalian terbang di area perubahan yang banyak pancaran Wifi itu biasanya tidak bisa maksimal ya pasti akan lebih pendek lagi oke mantap untuk fiturnya nggak ada bisa diapa-apain ya teman-teman karena masih menggunakan aplikasi HF Oppo ya ini cuma apa di sini ya cuma gestur foto video aja ya terus gestur kontrol juga enggak ada yang aneh-aneh biasanya sih oke juga ini oke baterainya lumayan cukup awet ini satu baterai masih waktu terbang udah berapa lima menitan kita akan coba flip dulu lah ya kita akan coba flip sensor tabrak menkut udah kita coba soalnya ya ini kita coba flip dulu enak kalau flip kalau nya drone brushless ya kalau flip untuk drone brushless udah tentu enak ya ini kita langsung tes satu baterai full sampai dia auto-lending guys tapi ini bahaya juga sih auto-lending di kondisi basah kayak gini ya Oh pokoknya nanti kalau udah klip-klip nanti kita terbangnya deket-deket sini aja ya ini sinyal APP nya juga bagus guys dia sinyal APP nya nggak ngelak-ngelak ya ya kalian bisa lihat tadi ke arah sana saya udah lumayan cukup jauh tapi sinyal APP nya masih bagus ya nih untuk belusukan juga enak ya untuk belusukan pun enak ya untuk videonya nah nih guys untuk belusukan juga enak guys tuh ya Hai eh mantap keren 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 recommended banget nih harganya murah langsung aja pengen pengen guys cekot di video saya nanti saya masukin link belinya nanti kalian masuk ke video tiktok saya ya jadi kalau udah diklik masuk ke video fiti tiktok saya langsung klik keranjang kuning untuk drone ini ya sayang nih nggak dicekot dua baterai harga 414.000 mumpung harganya lagi murah takutnya nanti dinaikin sama sellernya kalau misalnya udah ke larisan ya atau udah laku ya jadi kalian cekot sebelum nanti harganya dinaikin link beli ada di deskripsi video buka videonya terus nanti klik keranjang kuningnya udah bisa coode juga untuk drone ini mantap kan teman-teman Oke kita agak tinggiin lagi guys kita agak tinggiin lagi Beuh mantap kameranya Woi Oh ya ini saya pengen tes drone ini apakah dia auto landing apa enggak ya Oh ini baterainya udah ada tanda-tanda nih baterainya udah ada tanda-tanda guys nantilah kita akan coba di baterai kedua ya supaya nggak ganggu tes waktu terbang dari drone ini nanti kita tes di baterai kedua aja karena ini mau tes bahwa waktu terbang sampai dia bener-bener habis sampai sampai dia bener-bener auto landing ini berapa menit udah 8 menitan ya dalam mencang saya nggak berani lagi terbang di atas air karena ini banyak air yang sana-sana-sana semua air guys takutnya nanti apa ah namanya di speed satu aja supaya santai lah nih jadi ketahuan kalau misalnya baterainya lobet ini ada bunyi guys di remote-nya jadi kalian kalau udah mulai tinggi nanti jangan jangan jauh-jauh lagi ya udah mulai tinggi udah mulai bunyi itu drone jangan terbang jauh-jauh lagi nih di auto landing nih berapa 9 menitan disini ya 9 menitan dapet dua baterai jadi kali dua ya lumayan ya sekitar 18 menit ya Oke ini mantap sih guys untuk kestabilan terbang bagus banget ya ini bagus banget untuk kestabilan terbang dan kestabilan kameranya juga bagus banget asli ini bener mantap sih mantap buat nanti lebaran ini oke banget S135 Pro keren 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 ini kita pengen tes yang saya bilang tadi ya saya kita ganti baterai dulu untuk tes butuh sinyal apakah dia auto-lending atau Enggak ya móng Hai Oke kita akan coba Autotech take up aja langsung kita kalibrasi kita kalibrasi kita akan coba auto take up nah baru kita matikan ya Nah ini guys kita akan coba tes kematikan remote ya nih aman berarti guys ya Jadi kalau misalnya nanti kalian terbang jauh kalau putus sinyal dia atau landing ya nggak fly away ya ini ini mantap nih ya silahkan kalau misalkan kepingin langsung aja guys di check out untuk drone ini harga 414.000 udah dapat dua baterai terbangnya mantap stabil habis kameranya juga walaupun enggak bening-bening amat tapi dia stabil banget seperti yang kalian lihat tadi ya enggak jelo enggak bergetar dan untuk kekuatan sinyal fv-nya juga bagus lancar enggak putus-putus enggak ngelak-ngelak ya oke S135 Pro mantap abis ya link beli ada deskripsi buka videonya terus klik keranjang kuningnya 414.000 udah bisa code ya mantap